Wih! Wih! Ini simpan sih video-nya. Itu. Oh iya. Hai, Hai Jiganers! Ketemu lagi sama aku Fanny dan Hei Retsu. Halo! Dan juga Kang Sari. Halo! Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horror untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan untuk para Jiganers semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jigan.com Oke Jiganers, sebelum lanjut mereaksion videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke Kak Retsu, langsung aja ada siapakah dipengirin pertama. ini ada yang lagi viral, katanya ini ada napakan pocong di kuburan Sinaraga di Bandung. Pojol yang lagi ngawang, lagi kerja ya. Apakah itu asli atau bukan? Katanya pocongnya gede. Oh gitu. Ini dah videonya ya. Oh! Astagfirullah, tinggi pisat? Nggak. Ini viral sih. Ini resep ngolong teh ketemu di Gadget Bandung Community ya. Ini ada gini di kubus. Itu mah? Ya, orang-orang tuh tahu sih lokasi kuburannya ya. Udahlah, beresokan. Oke. Tapi aneh sih, yang kemarin pas aku lihat ya, di zoom lagi. Ini kok lurus gitu. Ini lurus, tuh kan ya. Kepotong sih. Kepotong sama pohon-pohon mungkin ya. Tapi yang jadi aneh, apakah itu nisan? Kalau nisan nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin sih. Ya juga mungkin feeling ya. Kalau lewat ini tuh pasti bawa kamera, siapa tahu aja. Susu ganang gitu ya, kalau bahasai Sunda. Dan aneh aja sih di kubus, apa yang tinggi kayak gini gitu kan ya. Ada yang bilang, ini tubuh katanya kan. Mungkin orang sana gitu kan. Ya, orang sana nggak tahu murid ya detailnya. Gimana nih? Ini kalau saya perhatikan, ini benda aja, nggak tahu temok atau nggak tahu banner juga. Dan dari si Mamang Ojolnya ini juga, dia lama juga kesananya juga gitu ya. Jadi kayak si kamera mengikuti itu. Dia udah tahu kayaknya. Oh iya, iya. Dan Ari kan Mamang-Mamang Ojol mah, pasti keliling Bandung di mana lah gitu ya, yang nggak tahu. Betul. Berarti emang bukan ya? Bukan. Karena dari awal juga coba perhatikan. Dari video ini dia terfokus kesana, tapi pun udah ke depan gitu. Jadi emang banyak lokasnya yang mengetik ya. Aku jujur, jadi pengen kesana gitu ya, mumpung di Bandung. Pengen ngelihat gitu ya. Sebenernya tanaman gitu. Apa market dia gitu ya, supaya tidak ada ajal kesana. Oh iya, iya, iya. Jadi dia juga yang standby gitu. Ini masih di sekolah nih, Pan ya? Aduh. Ini udah kirimin kemarin. Namanya Mumun nih, Pan. Serem banget ya. Serem banget ya. Namanya Mumun Siti Menawar. Oke. Oke, kos cica sekali ya. Assalamualaikum, Kak Panika Reksu dan Kang Sarif. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Maaf, saya mau tanya. Saya menemukan tiga benda di tempat kerja saya. Apakah ini Bugul? Jika iya, apakah bisa kedeteksi Kak? Apa tujuannya mengirim? Foto yang paling atas itu, foto langsung di sekolahan posisi di kantor saya. Oke. Jadi ini Buguru. Buguru sih. Atau kepala sekolahnya. Menyalah Buguru. Pokoknya banyak banget yang kirim Buguru sih. Ini abis tipis, Pak Panaman. Aduh. Oh ini tiga Bugul katanya. Tiga ya. Oke. Aku pikir kemarin itu ini masih satu kesatuan. Sama gitu ya kamu teh. Ternyata di tiga tempat ya. Beda ini. Yang paling atasnya itu teh dari kantor. Kantornya. Ruang guru mungkin ya. Tapi ini di atas Quran. Aku pikir ini untuk dibakar gitu. Jadi untuk penetralisiran gitu. Oh iya benar. Aku juga pikirnya gitu. Beda barang ya. Yang ini mah udah agak hitam. Ini kecil. Ini agak gede gitu. Ini panjang gitu. Iya nah gitu. Ini di sekolahnya. Tapi katanya sekolahnya di blur. Kamu gak salah ya. Masih TKA sini. Kober ini. TKA. Oh TKA ya. Nanti mungkin wajah-wajahnya aja di blurnya. Iya. Tapi ini kondisi ruangan sekolahnya ya. Pada kebanyakan umumnya kayak gini ya. Iya kalau TKA tuh gini. Ini siapa ya? Ibu guru ya TKA. Oh biasanya dari puskesmas. Oh panas anu. Iya. Biasanya dari puskesmas kalau. Nah aku kemarin sempet bilang juga. Kalau misalkan TKA itu kan sebuah bisnis juga bisa gak sih. Tempat usaha. Oh iya. Ada yang swasta ya. Kebanyakan swasta sih. Swasta. Nah mungkin persaingan bisnis biar TKA itu sepi. Gak ada peminat gitu ya. Rame gitu. Aku mikirnya gitu Pan. Bisa. Kalau saya perhatikan dari si Ibu Bidan tadi. Bukannya ini ya. Aku udah masih ada ngerin harusnya. Ini kalau saya perhatikan dari tiga benda ini tidak ada energi sama sekali. Jadi ini untuk apa ya mensugesti aja. Oke. Dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di area sekitaran sana. Betul sekolah. Supaya kepala sekolahnya terus ibu guru-ibu gurunya itu paranoid ya. Sehingga dia dalam suatu ketakutan. Dan itu memang bisa menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Oke. Tapi untuk buhul-buhul ini. Atau benda-benda ini. Ini tidak ada energi sama sekali. Jadi. Saya serangkan jangan takut lah ya. Amen. Dapat buang aja. Dapat buang aja. Atau kalau mau dibakar juga gak apa-apa sih ini. Apakah kalau misalkan dapat buhu yang ada energinya di atas Quran kayak gini. Ngaruh gak gitu? Secara basic gak. Karena Quran itu mushab ya. Tapi ketika orang yang meyakini Quran itu dia akan takut. Quran itu kan cuma apa ya. Maaf maaf ya. Itu tulisan. Kertas biasa. Kalau tidak diyakini oleh orangnya itu kertas biasa aja. Oh iya sih. Tapi ya wahyu-wahyu Allah tetap ada energi yang harus kita yakini gitu ya. Kita pelajari juga gitu kan ya. Betul. Tapi kalau dari si ibu bidanya ya. Kalau dari ruangannya gak ada apa-apa ya. Ini ruangan malah bagus. Aurangannya positif. Ruangannya itu. Ya kalau mau ya dibacain salawat. Dibacain Quran dengan keyakinan gitu. Ini akan ternetral juga. Tapi saya lihat ini bagus. Terang gitu kan ya. Oke aman ya. Aman. Cuma sugesti ternyata. Betul. Selanjutnya nih. Ini ada Harry Ardiansy. Dia tuh lagi mansing katanya. Lagi nyari umpan cacing di bawah pohon Gandaria. Tiba-tiba ada yang jatuh dari pohon tersebut. Suatu benda yang menyebabkan kepala saya. Dan pas dilihat ada kalung. 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 Apakah itu punya orang yang ketinggal di atas atau ini dari jin katanya. Iya. Atau bidadari ya. Atau. Iya benar. Gimana kalau itu mustika. Iya. Tapi aneh banget tuh tiba-tiba ada yang melempar di depan dari atas pohon Gandaria. Kalau punya orang juga ya nyangkut gitu kan ya. Cuma katanya dia percayanya sih dilampar sama jin. Karena pengen tau juga apakah ada positif negatifnya katanya. Oke. Jadi kayak seolah dia tuh dikasih Merin ya. Tapi pilih aku mah dia emang punya dari awal sih. Oh. Cuma dia pengen tau aja. Oke. Ya baik dari cerita itu sih. Oke. Boleh diizung untuk bandulnya sedikit. Oke. Dada. Aku mikirnya ini kayak apa sopan? Gading. 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 Bentuknya seperti gading. Oh kecil. Ya bentuknya doang. Kalau aku mungkin ini kayak cakar ya. Kuku atau garing gigi gitu kan. Iya. Dan aku juga pernah lihat Kang Sarip punya ya. Iya. Iya bener. Oh pantas aku paham ya. Oh ya dipakai ya. Eh iya ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Oke. Kalau ini taring macandahan. Kalau itu taring babi hutan cuman yang pinggirnya. Iya. Tapi yang betinanya ini. Oh. Kok bisa tau betinanya kan? Ya karena kalau. Kalau taring babi hutan jantan. Dia itu agak tajam dan. Apa ya. Kacapuri itu bahasa Indonesia nya. Itu lebih sedikit. Dan giginya itu lebih menonjol lebih. Apa ya. Lebih banyak. Tapi kalau ini giginya menonjol kecil. Dan kacapuri seperti ini. Ini jelas. Babi cuman betinanya yang. Yang. Tapi yang belakang bukan taring ini. Yang rahang ini loh. Iya. Nah ke depan. Gigi kunyah ya. Nah gigi kunyah. Oh. Jadi yang suka ke depan gitu kan. Kalau enggak gitu jadi nembus nih. Oh itu taring namanya. Itu taring. Kalau ini bukan ini gigi. Kayak. Sebelum geraham ada di. Di situ gigi yang tunggal kayak gini. Ini babi betina. Dan. Kalau untuk energi ini tidak ada ya. Tidak ada. Terlepas dari cerita tadi. Dia cara mendapatkannya gimana. Tapi yang jelas ya. Benarlah dia. Aksesoris aja sih. Tapi kalau Kang Sarit gimana tuh ya. Iya bener. Mungkin ada penonton yang bertanya-tanya. Oh iya maaf. Saya juga. Ada yang suka bilang ya. Ketika saya edukasi hewan. Katanya tuh kok. Hewan dibunuh. Gini-gini gitu ya. Ini saya dapetnya itu ngurak ya. Jadi di hutan. Dapet yang sudah mati gitu. Oh. Jadi tidak membunuh hewannya gitu. Yang sudah mati itu satu pasang. Sama istri. Oh. Kapan ya. Iya. Tapi emang keadaannya udah bersih gitu gitu. Enggak kotor sih. Dibersihin dulu ya. Tapi kalau orang-orang suka pakai kayak gitu. Buat. Apa sih emang ada sesuatunya? Kalau dari segi spiritual. Itu. Kalau dari segi seni ya. Etnik ya. Tapi kalau dari segi spiritual. Memang dari permacanan ini ada. Kayak auranya wibawa gitu ya. Wibawa. Kayak gitu-gitulah. Ketika kita melihat macan kan. Staf aja gitu. Staf aja gitu. Simaan gitu ya. Simaan. Pesen dong satu biar simaan ya. Simain. Sima mau ya. Tapi yang lebih bagus lagi. Jika orangnya yang bertaring. Aduh. Aduh. Selanjutnya dari Fast Official. Assalamualaikum Tevani Karetsu dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Ini saya ada video. Namo dari TikTok. Apakah asli? Apa sesuatu yang lain? Makasih. Salam dari Jepang. Ini waktu rekam aku nggak lihat. Terus di rumah buka. Video nya berumur. Kalau ada penampakan. Sesosok perempuan di belakang. Kayak lagi ngeliatin. Dan aku. Ya aku lihat sih. Ini bajunya melayang-layang. Terkena angin sih. Jadi benda padat. Sepoy-sepoi gitu ya. Dan aku juga mikirnya kenapa ini cafe. Tapi konsepnya kok ada. Ya. Horor gitu ya di belakang ya. Iya bener. Nggak masuk gitu. Kalau misalkan cafe orang lain jadi takut. Kecuali kalau cafe hantu ya. Iya. Konsepnya. Apakah mereka nggak ngelihat kan. Karena dia juga. Mampu ngerekam nggak ada katanya. Iya. Jadi kalau sedikit rumah. Langsung ada. Kalau misalkan konsep horor. Harusnya minimal ada miniatur. Atau apapun itu yang terkait dengan horor. Minimal lampunya juga jangan kayak gitu. Itu minimalis. Ini. Tradisionalnya sih. Iya. Tradisional. Ini kalau saya nggak paham ya. Kalau untuk Jin jelas bukan. Tapi kalau untuk konsepnya dia. Mungkin ada saat komunitas hantu kayak gini. Atau sedang makan atau gimana. Saya nggak paham juga. Simpel gitu ya. Atau komunitas hantu lagi family gathering disini. Iya. Bukan komunitas hantu asli ya. Iya maksudnya. Tapi manusia yang berkostum gitu kan ada komunitasnya ya. Paguyuban. Iya. Paguyuban. Mungkin lagi gathering disana. Iya. Tapi kalau untuk siluman atau jin atau aslal ini bukan. Terlepas dari captionnya ya. Iya. Waduh itu banyak. Ini dari Eric Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Jadi gini Kak. Di kampung aku tuh lagi gempar. Karena kemunculan kuyang. Dan ini aku dikirim video adik aku yang di kampung. Apakah ini nyata? Salam dari Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Sulawesi Barat. Oke. Jauh sekali. Ini simpel sih videonya. Oh iya. Tapi ini apa ya. Singkat banget 3 detik videonya kan. Dan langsung diikutin sama senter ya. Berarti dia udah persiapan senter. Kamera gitu kan ya. Karena katanya kan udah gempar. Mungkin ini di buruk deh kayaknya. Aku pikirnya. Atau bisa gak sih konten kreator. Ini videonya sebenarnya panjang gitu. Oh iya dipotong gitu ya. Bisa. Tapi gimana nih. Kampakannya emang kayak gini bentukannya. Pertama dari videonya ya. Ini video pernah saya lihat. Di salah satu konten kreator. Cuman saya lupa konten kreatornya apa. Laki-laki lah pokoknya mah. Iya laki-laki. Cuman ini juga ada watermarknya. Cuman dipotong jadi gak ada. Sebenarnya di pinggir. Kalau gak salah sebelah kanan ada watermark. Konten kreator dia tuh. Tapi kalau untuk kuyang. Memang dia seperti ini. Pergerakannya. Bentukannya memang seperti itu. Kebanyakan si wajahnya itu memang pucat dan putih. Kebanyakan. Kayak apa ya. Maaf-maaf ya. Kayak mayat lah gitu. Jadi jarang ada yang mungkin bersih kuning langsat ini. Atau enggak. Ini memang bukan ya. Konten ya. Konten itu mah. Ini dari Fajar Cahaya Wibuna Kak. Assalamualaikum Kak Fani Karetsu dan Kang Sarif. Selamat. Kak ini ada video malem-malem lokasi di lapangan Poli pas waktu nobar. Itu ada sekelebat hitam besar pas di awal banget video. Kira-kira itu apa? Soalnya kalau tangan-tangan saya gak mungkin deh. Coba diterangin videonya. Ditunggu ya Kak. Tangan sekelebat ya. Tangan sekelebat ya. Tangan teman ya. Dia mungkin awalnya mikirnya tangan-tangan. Tuh. Sekelebat ya. Oh iya iya sih. Langsung siang awasnya siang. Ini lagi nampak versi ini. Oh nampak versi. Tapi yang jadi gak fokus yang di awal sih Pan. Iya. Panjang. Tapi dia terbang ya. Iya kelihatan terbang. Tuh. Tapi bukan transisi. Apakah dia gak pake flash awalnya ya Pan. Ini juga gelap ya. Iya. Tuh. Ini terang ya. Atau tangan dia awalnya. Bayang-bayang gitu. Oh bukan bukan. Itu panjang ya Pertama tuh. Tuh. Apa pesannya ya. Coba kita terangin dulu nih. Apakah bisa kelihatan ya. Gak kelihatan sih. Gak kelihatan sih. Jadi gak kelihatan. Oh segini sih. Oh gede ya. Bentuk siluet. Jadi kayak siluet gitu ya. Siluet gitu. Siap. Panjang ya. Tapi bukan tangan si kakaknya ya. Karena tangan si kakaknya ya. Karena tangan si kakaknya disini ya. Ya bukan. Kalau ini ke arah sini. Terbang terus. Dia gak balik lagi. Iya tuh. Kesana ke kiri. Dapatin dinyalaman emang tangannya disini aja ya. Iya. Iya sih. Dan kalaupun itu bayangan. Harusnya dibawah tuh bayangan gak mungkin. Karena gak ada alas untuk membayangnya tuh. Betul. Sekarang hebat sih ini tadi. Tapi tangan ya. Berupat tangan. Iya tapi kayak berupat tangan gini sih emang. Kalau misal gak kayak tangan. Menurut aku itu bentuknya kayak ular. Ular kobrak lagi gini. Iya. Gimana tuh. Oke kalau saya perhatikan jelas ini jenisnya hodam ya. Hodam. Iya. Ini aslar dan jenisnya hodam. Kemungkinan salah satu yang nonton disana. Dia memiliki itu gitu. Oke. Cek hodam ya nanti. Oke juga Nars. Itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.